Ishari Solawat Ishari adalah salah satu warisan budaya Salafunesholi yang muncul di Jawa. Solawat Ishari merupakan salah satu aliran Solawat yang cukup tua, jauh lebih tua dibanding aliran Banjari. Banjari berasal dari Banjar, Kalimantan. Sebuah lokal jenius yang tidak akan Anda temui di belahan bumi Arab secara melimpah. Hanya di sini, Nusantara, budaya tersebut mengkristal, muncul, dan berkembang terus-menerus secara pesat seolah menciptakan alirannya sendiri. Seni Ishari terkenal sangat murni dalam jenis alirannya sebagai sebuah seni Solawat yang beraliran Torikoh. Hal ini terlihat jika dibandingkan aliran Solawat, Banjari, yang mengedepankan seni musik yang cukup kental selain Solawatnya. Cukup sulit juga menemukan Ishari dalam acara-acara festival lomba kecuali di acara-acara Hail Ulama, dan peringatan-peringatan sejenis, karena memang sudah dauh. Pesan pendiri dan mursyid tunggal jamia Ishari Al-Makfurlah Syekh Abdurrohim Pasuruan. Ishari dudu tanggapan, Ishari bukan untuk kegiatan yang dikomersilkan. Salah satu ajarannya adalah agar setiap amaliah yang baik itu diperindah namun tetap dikembalikan penilaiannya kepada Allah SWT, bukan kepada penilaian manusia. Ishari sebagai sebuah sakofah, budaya, yang secara dohir tampak aspek seninya tetap dikembalikan sebagai fungsi utamanya. Fungsi utama sebagai bagian dari cara dakwah para wali. Dari sini terlihat antara aspek ibadah tetap lebih diutamakan ketimbang aspek seninya. Keyakinan itu pula yang hingga kini dipegang erat mayoritas jamaah sampai sekarang. Karena itu setiap pukulan, jawaban lagu dan gerakan dalam Ishari memiliki makna filosofis yang mendalam. Berikut tata cara kegiatan hadroh yang diijazakan oleh Al-Makfurlah Syekh Abdurrohim Pasuruan kepada jamaah Ishari 1. Bacaan khas, khusus, yang diamalkan dengan lantunan lagu yang khas, khusus, semula hanya bacaan solawat yang bersumber dari kitab diwan hadroh. Oleh beliau dipadukan dengan pembacaan kitab maulid syaroful anam dan ditambah bacaan solawat berbentuk syair yang berfungsi menjadi semacam jawaban atas pembacaan kumpulan baik-baid syair kitab maulid syaroful anam oleh Guru Hadi. Kumpulan baik-baid tersebut dalam hadroh dikenal dengan sebutan muhud. Ada 13 muhud dalam hadroh selain muhud ibtida, pembuka, dan tahtim, penutup, dan nama muhud biasanya diambil dari lafat bacaan yang awal pada kumpulan baik dalam kitab maulid syaroful anam. Seperti muhud bi syahri, tanah kota, wuli dalhabib, dan seterusnya. Lantunan lagu pembacaan amalan solawat bernotasi dan berintonasi khusus. Para ulama berpendapat, itu lagunya orang yang tadoru, kepada Allah SWT, dan hanya bisa dilakukan oleh beliau Kiai Haji Abdurrohim, Guru Hadi, dan orang lain, santrinya, yang terbimbing melalui tarbiyah dan talqin. Guru Badal Hadi, oleh beliau, dikandung maksud tarbiyah itu untuk sanat bacaan lafat solawatnya, sementara talqin itu untuk torikoh lantunan dan notasi syairnya. 1. Rebana Rebana, ragam istilah nama irama pukulan, dan arti filosofisnya, rebana yang digunakan adalah berdiameter 30 cm dengan tambahan 2 pasang kenceng dan minimal dilakukan oleh 3 orang. Sedangkan posisi tempat pemukul adalah 3 orang di samping kanan Guru Hadi dan 3 orang lagi. Kalau ada, sebelah kiri Guru Hadi berhadapan dengan jamaah rodat, dikandung maksud jumlah minimal pemukul 3 orang adalah simbol dari 3 pokok ajaran agama yaitu iman, islam, dan ihsan atau 3 pokok ilmu dalam agama islam yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Notasi irama pukulan rebana mengikuti notasi lagu yang dibawakan oleh Guru Hadi. Oleh karena itu irama pukulan dalam hadroh bukan irama pukulan biasa-biasa yang hanya hasil dari kreasi seni belaka, akan tetapi irama pukulan dalam hadroh merupakan bagian dari torikoh karena mengandung makna filosofis yang mendalam sehingga penguasaannya pun harus melalui tarbiyah atau belajar kepada Guru Hadi. Ada beberapa ragam istilah nama dalam irama pukulan hadroh yaitu. Pukulan irama jus dan atau rojas, jus diambil dari bahasa Arab jusun yang artinya adalah tubuh, zat, dikandung maksud arti dari pukulan irama jus dalam hadroh adalah simbol dari zikir kepada zat yang mahasah, Allah SWT, atau mengingat diri pribadi Rasulullah Muhammad SAW yang sempurna secara holkon wa hulukon. Hal ini sesuai dengan notasi irama pukulan jus yang berbunyi, tak dikta, dan irama tersebut sangat selaras dengan notasi lafat H-U-A-L-L-O-H atau lafat Muhammad. Sedangkan kata rojas adalah kata yang diambil dari nama aturan pembuatan syair dalam bahasa Arab, ilmu bahar, bahwa syair dalam hadroh banyak menggunakan bahar rojas. Pukulan irama Yahum, Robi, Yahum diambil dari lafat Yahyua kalangan sufi membunyikannya dengan Yahuh atau Yaham yang memiliki arti harfiah, Wahai di Allah, Tuhanku. Nabiku, dikandung maksud, irama pukulan Yahum dalam hadroh adalah simbol dari zikir dua kalimah Tauhid yaitu kalimah La'ilaha illallah dan kalimah Muhammadur Rasulullah. Memang apabila disimak dengan benar maka notasi irama pukulan Yahum akan serasi dengan notasi kalimah La'ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dalam irama Yahum ada tiga notasi irama yang dipadukan yaitu 1. Kerotokan terdiri dari lima hentakan, tak 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 dik, yang bermakna pengamalan rukun Islam. 2. Penyela, selatan, terdiri dari empat hentakan, tak 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 dik, yang bermakna sumber hukum dasar pengamalan agama Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadid. 3. Pengonteng, lanangan, terdiri dari tiga hentakan, tak tak tak, yang bermakna pokok ajaran dalam Islam yaitu Tauhid, Fikih dan Tasawuf. Dan ketika tiga notasi irama pukulan tersebut dipadukan maka akan terlahir irama notasi kalimah La'ilaha illallah atau notasi kalimah Muhammadur Rasulullah. 4. Dua jenis pukulan di atas, Jus dan Yahum, yang banyak digunakan dalam kegiatan Hadroh, sementara tiga yang lainnya hanya sesekali itu pun hanya dalam muhut-muhut tertentu seperti Mahalul Kiam, Tahtim, dan sebagian muhut yang lain. Ada pun kata Robi tidak lazim disebut dalam ishari namun demikian berarti lafat Robi bermakna, Tuhanku, dikandung maksud irama pukulan ini bertujuan untuk mengingat Allah SWT zat pemelihara kita. Pukulan irama terim, penyebutan kata terim artinya mengingatkan kepada Jamaah bahwa Hadroh ini berasal dari kota tarim negara Yaman pukulan irama Inat, Inat adalah juga nama sebuah kota di negara Yaman bagian selatan. Pukulan irama Hijaz, demikian pula kata Hijaz artinya, adalah nama negara Hijaz yang berarti adalah kota Makkah, Madinah, Taif dan lain-lainnya sebelum berganti nama menjadi negara Saudi Arabia I, Rodat dan makna filosofis yang terkandung di dalamnya. 2. Rodat diambil dari bahasa Arab kata kerja Roda, Yarudu. Rodan bermakna mengembalikan, membalas, menolak artinya bahwa orang yang melaksanakan Rodat dalam Hadroh adalah orang yang membalas secara bersama-sama atas lantunan syair solawat yang dilantunkan oleh Guru Hadi. 3. Rodat menurut istilah dalam Hadroh adalah orang yang membalas secara bersama-sama atas lantunan syair solawat yang dilantunkan oleh Guru Hadi sambil lalu melakukan gerakan tarian khusus. 4. Roks, sesekali melakukan keplok tangan, tasfiq, dan bersuara suluh dalam istilah kaum sufi atau sambat dalam bahasa Jawa, atau nida dalam bahasa Arab. 4. Tata cara semacam ini lazim dilakukan di kalangan sufi seperti tarian sima dalam toriqoh maulawiyah oleh Sheikh Jalaluddin Rumi di Turki, 5. Tarian saman dalam toriqoh samaniyah oleh Sheikh Al-Qudh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani dan lain-lain. 5. Dikandung maksud yang pertama, bahwa seluruh makhluk yang ada di antara langit dan bumi bertasbih mengagumkan dan menyucikan Allah SWT, dan semua makhluk tersebut bergerak, sehingga tarian rodat dimaksudkan melatih seluruh tubuh manusia untuk bergerak bertasbih dan berzikir kepada Allah SWT. 6. Kedua bahwa para malaikat di Sidrotul Muntaha bertawaf berputar mengelilingi arsi karena bahagia dan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad saw, sehingga tarian rodat dimaksudkan melahirkan rasa gembira atas kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad karena hal itu merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Allah SWT kepada umat manusia. Dalam gerakan rodat ada dua macam yaitu, rodat hanya dengan badan dengan mengikut sertakan anggukan kepala yang diserasikan dengan notasi irama rebana, rodat badan dengan tarian tangan seakan-akan menulis Lafad Muhammad. 1. Demikan pula keplok tangan, tasfiq, dimaksudkan melahirkan rasa bahagia atas kehadiran Rasulullah SAW yang diyakini beliau hadir pada saat sejarah maulidnya dibacakan. 2. Sementara suara kecil, suluh dalam istilah kaum sufi, atau sambat dalam bahasa Jawa, atau nidak dalam bahasa Arab, dimaksudkan untuk bermunajat dan mengadu kepada Allah SWT dan memohon syafaat dari Rasulullah SAW. 1. Aspek hukum yang dipakai landasan atas semua tata laksana dalam hadroh. Landasan hukum yang dipakai dasar pada tata laksana hadroh adalah tetap dalam lingkup ilmu fikir ala Mazhibil Arba'ah dan hal itu beliau tulis dalam kitab Konun Al-Hadroh yang menerangkan hukum dan fatlilah maulid nabi. Hukum Rodat, Hukum Keplok, Hukum Lagu, Hukum Suara Suluh, Hukum Memanjangkan Lafat Pendek dan atau sebaliknya, dan tentunya Hukum Rebana. Di samping itu semua kitab tersebut juga berisi murodah, beberapa bacaan solawat hadroh yang dipakai sebagai jawaban pada setiap muhut. Sumber, Ishari Benteng Aswajah Sumber, Ishari Benteng Aswajah